Halo, Assalamualaikum ketemu lagi dengan Ibu kali ini kita akan membuat kerah rebah seperti pada gambar untuk membuat kerah rebah seperti pada gambar, kalian harus menyiapkan pola dasar bagian depan dan pola dasar bagian belakang kemudian pola dasar di depan kalian pasang pada kertas seperti ini lurus pada TM kemudian pola dasar belakang kalian tempelkan pada bagian ujung bahu dan pada ujung bahu satunya ini harus menempel atau menumpang 1 cm seperti ini kemudian pola ini kalian salin atau kalian gambar tepi-tepinya pada bagian bahu juga kalian tandai kemudian pola ini kalian lepas langkah pertama membuat kerah rebah adalah pada bagian belakang kalian kurangi 1 cm pada bagian bahu kalian kurangi 2 cm dan pada bagian depan kalian kurangi 2 cm tujuannya supaya tidak pas pada leher atau tidak terlalu ketat pada bagian lehernya jadi garis leher yang lama ini tidak dipakai dan yang dipakai adalah garis leher yang baru ini kemudian kita ukur leher belakang atau kerah bagian belakangnya 7 cm kemudian kita ukur sekelilingan kita garis bagian depannya ini kita keluarkan dulu untuk membuat tempat kancing lebarnya adalah 2 cm kemudian pada garis TM ini kalian ukur ke bawah 8 cm kemudian ke kanan 3 cm dan kita buat garis diagonal 3 cm ini untuk lengkungan kerah depan kita garis dari bagian bahu sambil diukur biar sama 7 cm kita buat lengkungan ke bagian tengah depan yang sudah masuk 3 cm ini ini sudah selesai dan lihat cara mengguntingnya supaya bentuknya bagus ini kita koreksi lengkungannya lanjut kita potong pada kain yang harus kalian perhatikan adalah bagian TB ini harus pada tepi kain yang berlipat bukan yang berpotong jadi seperti ini jetung ke jatuh diukur jatuh selamat menikmati 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 setelah dipotong kemudian disetrika atau dilengketkan kemudian untuk mendapatkan bentuk kerah rebah yang bagus biasanya ibu menggambar lagi bentuk dari kerahnya ini pada kain yang sudah dikasih viselin supaya ketika menjahit ini tidak bilok-bilok selamat menikmati setelah digambar seperti ini kemudian ini dijahit sekelilingan pada bagian luar dalam menjahitnya nanti ini tidak boleh berhenti ataupun tidak boleh putus supaya bentuk melengkungnya bagus setelah dijahit ini kemudian kita tipiskan atau kita kurangi kampuhnya supaya tidak menggelembung dan dicekris atau dipotong-potong kampuhnya setelah itu dibalik dan disetrika untuk menyelesaikan kerah rebah ini kalian memerlukan kain serong cara memotong kain serongnya seperti ini kainnya dilipat dua dalam posisi diagonal kemudian dipotong dan digunting minimal lebarnya 4 cm kemudian kita siapkan bagian badannya kerahnya kita pasang pada leher memasangnya ini pada bagian tengah muka viselinnya harus berada di atas kemudian kita tempelkan kain serong ingat ya kita menempelnya ada jarak 2 cm dari tepi setelah dijahit bagian kampuh lehernya digunting-gunting supaya melengkung bagus bagian kain serong ini kita kurangi lebarnya sampai hanya bisa menutupi kampuh bagian leher saja tidak berlebihan supaya nanti bentuknya bisa tipis dan bisa rapi setelah dijahit kain serongnya kita lipat ke dalam untuk menutupi kampuh leher dan dijahit dengan sistem tindas atau 1 mm dari tepi dan begini hasilnya kerah rebah selesai dijahit sekian video ibu kali ini mudah-mudahan bermanfaat ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax